Ikut lomba kaligrafi seperiangan timur di Ciamis, siapa ya pemenangnya? Dan juara pertama di lomba kaligrafi di Semarang DH ke-14 2023, yaitu jatuh kepada... Waktu pulang di Guyur Hujan Assalamualaikum sahabat adris, kali ini saya sudah berada di Cirahong sahabat adris Kebetulan saat ini diadakan lomba kaligrafi tingkat SLTP seperiangan timur di Ciamis sahabat adris Dari MTS Budi Sartika mengirimkan tiga orang utusan sahabat adris Karena lokasinya belum diketahui, kami menggunakan Google Map sahabat adris untuk petunjuk jalan Tapi Alhamdulillah kami sampai di lokasi Setelah itu, para peserta masuk ruangan, kemudian diberikan waktu untuk membuat kaligrafi sebanyak 5 jam sahabat adris Belum mengikuti lomba, para santri ikut latihan terlebih dahulu sahabat adris Atau pembinaan bersama ustaz dan ustazah di pondok pesantren sahabat adris Serta mempersiapkan perlawatan yang akan dibawa pada saat lomba sahabat adris Terlihat para santri sedang lomba sangat khusus sahabat adris Untuk menjadi yang terbaik sahabat adris Setelah sekitar 5 jam, Alhamdulillah para santri telah membereskan hasil karya kaligrafinya sahabat adris Selanjutnya penjurian serta pengumuman sahabat adris Juara ketiga Atas nama Nurjana Aprianti dari MTS Budi Sartika dengan nilai 260 Juara kedua Atas nama Pauzi Ramdhani dari MTS Budi Sartika dengan nilai 265 Dan juara pertama di Lomba Kaligrafi di Semarang DH ke-14 2023 Yaitu jatuh kepada Arina Alhaq dari MTS Budi Sartika dengan nilai 270 Alhamdulillah dengan hasil tersebut semoga menjadi motivasi untuk para santri sahabat adris Setelah pengumuman kami pun langsung pulang sahabat adris Karena untuk pembagian pemahargaan akan dilaksanakan esok hari sahabat adris Di perjalanan kami pun bertebeduh dulu sahabat adris Karena hujan sangat deras Sekian dulu perjalanan kami sahabat adris Karena untuk selanjutnya kami pun langsung pulang setelah hujan reda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh